Pemerintah mengapresiasi masyarakat Aceh atas keberhasilan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hingga hari Minggu, hanya satu pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Aceh. Apa yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam mendekan penyebaran COVID-19? Lalu bagaimana peran masyarakat dalam membantu upaya pemerintah Aceh tersebut? Saya akan membahasnya secara langsung dengan wali kota Banda Aceh, Aminullah Usman. Assalamualaikum, Pak Wali. Ya, datanya beberapa hari terakhir tidak ada penambahan kasus baru positif COVID-19 di wilayah Aceh. Tapi kalau melihat secara spesifik di Banda Aceh saja, sebetulnya apa indikator utama sehingga tidak ada lagi kasus baru? Ya, kami masyarakat Aceh sangat bersyukur. Sebenarnya sudah lama di Banda Aceh sudah tidak terjadi lagi penambahan daripada COVID-19 ini. Di mana di awal-awal terjadi COVID-19 di Banda Aceh ada terjadi dua positif, yaitu suami istri. Dan kedua-duanya sudah sembuh. Dan kemudian ada 16 PDP, juga sudah tidak ada lagi, sudah nihil. Sekarang ada 14 PDP yang dalam pemantauan. Ini kami sudah lama tidak ada lagi penambahan daripada pasien COVID ini. Ini semata-mata sebenarnya pemerintah kita punya peran membuatkan berbagai aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Namun yang paling penting adalah peran dari masyarakat sendiri yang alhamdulillah mereka sangat patuh terhadap seluruh kekayaan yang kita buat aturan setelah kita... Jadi COVID ini mulai dari waktu itu kita membuat berbagai himbauan untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, cuci tangan, dan juga tidak suka berbelanja, tidak berbelanja secara berkurmunan ataupun dengan sistem take away. Ini benar-benar diterapkan hampir diseluruh oleh masyarakat menjadi budaya bagi wajah kota Bandar Aceh. Karena kunci keberhasilan untuk suksesnya menurunkan atau menurunkan mata rantai, COVID ini adalah peran masyarakat yang sangat diharapkan. Dan peran daripada tokoh masyarakat, peran ulama ini selalu kami bekerja sama. Dan porkopimda kota Bandar Aceh juga baik itu kota maupun provinsi ini selalu kompak dalam bahu-bahu bagaimana menjaga COVID di kota Bandar Aceh ini. Dan Aceh pada umumnya ini tidak terjadi penambahan seperti itu. Baik, tadi dikatakan bahwa ada beberapa orang dalam pemantauan yang apakah ini memang seluruhnya sudah juga dilakukan pengetesan secara tes, swab, maupun juga PCR begitu. Sehingga hasilnya betul-betul valid, belum ada lagi kasus penambahan baru, ataukah masih menunggu hasilnya? Iya, kita terhadap ODP ini, mereka dilakukan karantinan mantiri selama 14 hari. Kemudian di saat 7 hari itu kita melakukan rapid test. Namun dari kota Bandar Aceh sendiri ada 800 sebenarnya, ada 800 orang ODP yang terjadi sejak dari awal sampai sekarang. Namun sekarang ini sudah tinggal 15. Ini satu minggu di karantina mandiri, mereka dilakukan rapid test. Tapi alhamdulillah tidak ada yang terjadi positif daripada COVID ini. Dan mereka setelah benar-benar kita kawal dan peran daripada gampung, kalau di sini kami gampung, desa, mereka itu betul-betul mengawal. Yang ODP bergerak di rumah, jadi supaya tidak berkeliaran. Jadi kalau ada dia bawa pulang penyakit daripada COVID dari luar daerah, jadi tidak tertular kepada orang lain. Ini sangat-sangat disiplin. Masyarakat tidak mau tahu. Mereka sangat memahami bahaya daripada COVID ini, COVID-19 ini. Jadi sehingga pemerintah menjadi suatu yang ringan karena kita sejak dari awal sudah membentuk tim siaga COVID provinsi, kota, kemudian juga kecamatan, sampai di gampung itu punya tim siaga COVID. Jadi mereka itu punya, kalau kami di sini itu adalah istilahnya pagar gampung, ataupun pagi gampung dalam bahasa Aceh yang dikadunkan, yang tugasnya itu adalah mengawal seperti ini. Mengawal supaya di antaranya tugasnya karena ada COVID, mengawal supaya tidak ada para ODP ini berkeliaran yang nanti menebarkan daripada COVID-19 ini. Baik Pak Wali, artinya tidak ada transmisi lokal yang terjadi begitu ya. Lalu bagaimana sinergitas yang dilakukan antara Banda Aceh dengan kota dan juga kabupaten lain di Aceh? Sehingga betul-betul sama untuk fokus memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini? Ya Alhamdulillah kita tidak punya, belum pernah ada transmisi lokal yang terjadi terhadap penyebaran daripada COVID-19 ini, di mana seluruh yang di kota Banda Aceh tadi ada sekian ada 19 di Aceh dan Banda Aceh hanya 2, ini semuanya adalah yang baru pulang dari luar daerah. Jadi transmisi di lokal ini tidak ada. Kemudian kerjasama kita dengan seluruh daerah, karena untuk menuju masuk ke kota Banda Aceh ini ada beberapa pintu masuk, mulai dari Tamiang, Aceh-Tamiang, kemudian Subulu Salam, kemudian juga Bandara, kemudian kita tidak ada pelabuhan laut, tapi kalaupun ada pelabuhan laut yang jalan mungkin pulang dari Medan, ini tersaring di Tamiang, kemudian kita berbatasan dengan Aceh Besar, Aceh Besar pun ini mereka membuat, apa namanya, melakukan narazia di daerah perbatasan di Sarai dan kemudian di wilayah timur, wilayah barat, ini semuanya bekerjasama, kita saling membahu-membahu, mengawal terhadap siapa saja yang akan masuk ke daerah, tidak hanya masuk ke Banda Aceh, tetapi masuk ke kabupaten lain pun sangat ketat. Mulai memeriksa dari mana asal, apakah dari daerah merah COVID, kemudian juga di samping itu juga melakukan tes suhu. Jadi kalau yang di atas 38 itu, itu langsung tidak boleh harus kembali, harus kembali, tidak diizinkan masuk. Begitu juga kalau mereka di daerah merah, ini sudah mulai mereka dikawal, jadi sehingga sampai ke tempat tujuan, mereka itu harus di karantina mandiri, jadi sehingga tidak ada terjadi penebaran daripada COVID ini. Dan ini benar-benar ini seluruh masyarakat Aceh ini tahu tentang bahaya COVID. Jadi tidak hanya kami yang ada di paling ujung Pulau Sumatera ini, di barat Pulau Sumatera dan Sabang, tetapi mereka juga punya kepentingan. Jadi ini yang membuat Banda Aceh itu dan untuk Aceh itu sedikit yang lebih banyak selama ini yang masuk COVID itu yang sebelumnya melalui bandara, ini lebih banyak daripada yang jalan darat. Jalan darat sangat ketat, jadi sangat ketat sekali dikawal oleh masing-masing kabupaten dan bahkan antar kabupaten pun kadang-kadang kami baik. Ya, baik. Baik, Pak Wali. Tadi kami sudah menangkap bahwa berbagai macam indikator keberhasilan dari peran masyarakatnya kemudian juga sinergitas antar masing-masing daerah di Aceh juga sangat kuat. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman.